Al-Hakku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan sebagai sumber petunjuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat Hal ini terbukti dengan perhatian yang amat besar terhadap pemeliharaannya semenjak turunnya di masa Rasulullah SAW sampai kepada tersusunnya sebagai suatu mushab di masa Osman bin Affan Kemudian setelah Osman mereka memperbaiki tulisannya dan menambah harokat dan titik pada huruf-hurufnya agar mudah dibaca oleh umat Islam yang belum mengerti bahasa Arab Karena kecintaannya kepada Al-Quran dan untuk membuktikan kebenarannya mereka mengarang dan menerjemahkan bermacam-macam buku ilmu pengetahuan baik yang mengenai bahasa Arab, syariat, filsafat, dan akhlak maupun yang mengenai kesenian dan ekonomi Sehingga penuhlah dengan buku-buku ilmiah perpustakaan-perpustakaan Islam di kota-kota yang besar seperti Cairo, Cordoba, dan lain-lain Hal ini sesuai dengan anjuran Al-Quran sendiri Ayat yang mulia, ayat yang mula-mula turun ialah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan Yaitu Bacalah dengan menjemput nama Tuhanmu Yang menciptakan Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah Yang telah mengajar manusia dengan perantaraan kalam Dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya Quran surat yang ke-96 surah Al-Alaq ayat 1-5 Demikian pula ayat-ayat yang lain Seperti tersebut dalam surah yang ke-39 Surah Az-Zumar ayat 9 A'udhubillahimnas syaitanirrajim Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatathakar ulul albab Katakanlah Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran Kemudian surah yang ke-58 Surah Al-Mujadalah ayat 11 A'udhubillahimnas syaitanirrajim Yarfa'illahul ladhina amanu minkum Wall ladhina utul ilma darajat Allah meninggalkan Allah meninggikan orang yang beriman diantara kamu Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat Ilmu-ilmu pada masa keemasan Islam dapat digolongkan menjadi empat Yaitu Pertama ilmu bahasa Arab Yang kedua ilmu syariat Yang ketiga sejarah Dan yang keempat al-hikmah dan filsafah Atau ilmu-ilmu selain bahasa dan agama Yang pertama ilmu bahasa Arab Ilmu bahasa ini terdiri atas beberapa ilmu Di antaranya ada ilmu Nahhu Ilmu Sorof Balagoh Ilmu bahasa Dan ilmu Arud A'ilmu Nahhu dan Sorof Pada mulanya bahasa Arab dapat bertahan dengan kuat terhadap kemunduran Yang mulai terasa pada akhir-akhir masa Bani Umayyah Karena tampuk pemerintahan Seperti jabatan panglima-panglima Gubernur-gubernur Dan kedudukan-kedudukan penting lainnya Masih dipegang oleh orang Arab Yang bahasanya tetap bahasa yang faseh Murni lebih Murni lebih lagi mereka amat fanatik terhadap bansa dan bahasanya Pada masa itu seseorang pemimpin Yang menyimpang dari tata bahasa yang faseh Walaupun sedikit saja sudah dianggap rendah dan tercelah Tiap-tiap pemimpin Baik dia pemimpin politik maupun pemimpin perang Atau pemimpin sosial Semenjak dari khalifah sampai kepada kepala daerah Adalah orang-orang yang ahli dalam bahasa Cakap berpidato Dan dapat mengkritik kaidah-kaid Mengkritik kasidah-kasidah Yang diucapkan dihadapannya Kefasihan dan ketinggihan mutu bahasa ini Bukan saja dimiliki oleh para pemimpin Tetapi juga dimiliki oleh umumnya bansa Arab Karena perasaan bangga terhadap keturunan dan nasab Serta perasaan bahwa mereka merupakan golongan yang tertinggi dan teristimewa Sangat mendalam dalam jiwa mereka Meskipun sifat ini bertentangan dengan prinsip agama Islam Sehingga mereka enggan bergaul dengan orang yang bukan bahasa Arab Dan merasa rendah bila ikut bekerja bersama-sama orang Ajam Atau orang bukan bahasa Arab Di antara orang-orang Arab itu Jarang sekali yang mau bertani, bertukang, beternak, dan sebagainya Demikian, dengan demikian bahasa Arab dapat terpelihara kemurniannya Karena percakapan di antara orang-orang Arab Tidak dapat dipengaruhi oleh kelemahan dan kekurangan mutu bahasa yang dipakai Sehari-hari oleh orang asing atau orang Ajam itu Akan tetapi Karena berdirinya kerajaan Bani Abbas Boleh dikatakan atas bantuan dan dukungan orang-orang Persia Terutama atas bantuan Abu Muslim Al-Khurasani Maka sebagai balas jasa Diserahkanlah kepada mereka beberapa jabatan yang penting dalam negara Dan dengan beransur-ansur Bertambah banyaklah di antara mereka yang menduduki posisi-posisi yang tinggi Seperti menjadi gubernur, panglima, dan menteri Makin lama bertambah naik nama dan kedudukan mereka Dan dengan sendirinya mengurangi kedudukan orang Arab Akhirnya tidak sampai satu abad semenjak berdirinya kerajaan Bani Abbas Semua kedudukan yang penting Kecuali pangkat khalifah Telah dipegang oleh orang Persia Oleh karena yang memegang kekuasaan bukan orang Arab lagi Maka hilanglah perasaan bangga terhadap nasab dan keturunan Atau perasaan bahwa mereka merupakan golongan yang tinggi dan mulia Kalau dahulu mereka enggan bekerja sebagai petani, peternak, dan tukang Sekarang mereka telah memasuki semua lapangan Bahkan banyak di antara wanita-wanita Arab Yang nikah dengan peranakan Arab Persia Bahkan ada yang nikah dengan orang-orang Persia sendiri Dengan berasimilasinya orang-orang Arab ke dalam masyarakat Persia Mulailah bahasa Arab mengalami kemunduran Apalagi pemimpin-pemimpin yang berkuasa bukan orang Arab Sehingga timbullah satu bahasa pasar Yang tidak dapat dianggap sebagai bahasa Arab Sebagai bahasa Arab yang murni Seperti yang terjadi di Mesir dan Damascus Hal ini menimbulkan kesadaran para ulama dan ahli bahasa Arab Sehingga mereka bangun serentak Untuk mempertahankan bahasa Arab dari keruntuhan Dari keruntuhannya Dengan rusaknya bahasa Arab Tentu tidak akan ada lagi yang dapat memahami Al-Quran Al-Karim Sedangkan Al-Quran itu Merupakan kitab suci yang harus selalu dipelihara Dan diperdalam isi dan maknanya Karena itu mereka merasa Bahwa diatas pundak merekalah Terletak kewajiban untuk memelihara Al-Quran Dengan jalan mempertahankan kemurnian bahasa Arab Untuk itu mereka telah mengarang ilmu nahbu Atau gramatika bahasa Arab Agar bahasa Arab ini dapat dipelajari dengan baik Oleh umat yang tidak berbahasa Arab Sehingga mereka terhindar dari kesalahan-kesalahan pengucapan Dan dapat membaca dengan fasih Ilmu ini telah dirintis penyusunannya Mula-mula oleh Abdul Aswad Abdul Ali Atas nasihat Ali bin Abi Talib Kemudian ilmu ini berkembang di Basrah Dan menjadi luas pembahasannya Sehingga banyak ulama-ulama Atau ahli-ahli bahasa Yang mengarang kitab-kitab nahbu Diantara pengarang-pengarang kitab nahbu adalah Abu Ishaq Al-Hadromi Yang wafat tahun 117 Hijriah Isa bin Umar Yang wafat tahun 149 Hijriah Kemudian pengarang kitab Al-Jami' dan Al-Iqmal Al-Khalil bin Ahmad Sibawai Abu Amir bin Al-A'la Al-A'la Yang wafat tahun 154 Hijriah Dan Al-Ahfasi Murid Sibawai Ilmu nahbu ini berkembang pula di Kufah Yang dipropori oleh Mu'ad Al-Harroh Abu Jafar Al-Rawasi Dan kedua murid-muridnya Al-Kisai dan Al-Farroh Sehingga terjadilah dua aliran dalam ilmu nahbu Yaitu aliran Basrah dan aliran Kufah Akhirnya kedua aliran ini bertemu di Bagdad Pusat pemerintahan Abbasiyah Masing-masing dibahas oleh Ibnu Kutaibah Dan Hanifah Ad-Dinauri B Balagoh Mereka menyusun pula ilmu Balagoh yang mencakup ilmu bayan, ma'ani dan badi Untuk menjelaskan keistimewaan dan keindahan susunan bahasa dan segi-segi Ejaz Al-Quran Ilmu ini disusun setelah selesai di Karang Nahhu dan Sorok Kitab yang mula-mula di Karang dalam ilmu bayan ialah Kitab Majah Sul-Quran oleh Ubaidah, murid Al-Khalil Kemudian disusun oleh beberapa ulama Dalam ilmu ma'ani, kitab Ijaz Al-Quran yang di Karang oleh Al-Jahiz Dan dalam ilmu badi, kitab yang di Karang oleh Ibnu Al-Mu'tas dan Qudamah bin Ja'far Kemudian berturut-turut, ulama mengarang bermacam-macam kitab dalam ilmu Balagoh Sampai muncullah seorang ahli Balagoh yang masyur Yaitu Abdul Qahir Al-Jurjani Yang mengarang kitab Dala Ilul Ejaz Dalam ilmu ma'ani dan kitab Asrur Balagoh dalam ilmu bayan Dan As-Sakaki yang mengarang kitab Mitahul Ulum yang mencakup segala masalah dalam ilmu Balagoh C. Ilmu Bahasa Untuk memelihara pengertian kata-kata dalam Al-Quran Mereka mengarang kamus bahasa Arab Pada mulanya, kamus-kamus ini hanya merupakan kitab-kitab kecil Yang mengupas bermacam-macam kata Seperti kata-kata yang berhubungan dengan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan bunda-bunda Kemudian muncul Al-Khalil Yang mengumpulkan kata-kata bahasa Arab Dalam suatu kitab Dan menyusunnya berdasarkan huruf-huruf Yang dimulainya dengan huruf Ain Karena kitab ini dinamakan Karena itu kitab ini dinamakan Kitabul Ain Kemudian disusun sebuah kamus Yang tersusun menurut huruf Hijaiyah Oleh Abu Bakar bin Duraib Yang dinamakan Al-Jamharah Lalu timbulah bermacam-macam kamus Yang dikarang oleh ahli-ahli bahasa Diantaranya Al-Sihah Yang dikarang oleh Al-Jauhari Kemudian Al-Muhkan Yang dikarang oleh Ibnu Sayyid Al-Muhita Yang dikarang oleh Al-Sohid bin Ibad Kemudian Al-Nihaya Oleh Ibnu Al-Asir Kemudian Yisanul Arab Oleh Ibnu Muqorran Dan lain-lain sebagainya Yang kedua Ilmu Syariat Ilmu Syariat Terdiri atas beberapa Cabang ilmu pengetahuan Diantaranya Taksir Hadis Fikih Usul Fikih Ilmu Kalam Dan lain-lain A. Taksir Di dalam Al-Quran Al-Karim Ada ayat-ayat yang Mukhamat Atau terang Dan jelas artinya Dan ayat-ayat yang Mutasyabihat Yang artinya Kurang terang Dan kurang jelas Kurang jelas Artinya Atau dapat Ditafsirkan Para sahabat Dalam memahami Ayat-ayat Al-Quran itu Mempunyai pendapat Yang berlain-lainan Karena perbedaan Cara Memahaminya Seperti perbedaan Assolat Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 238 Al-Baqarah Sebagian menerangkan bahwa Yang dimaksud dengan As-Solatul Wustoh Ialah Solat Asar Sedangkan yang lain menerangkan bahwa Yang dimaksudkan itu adalah Solat Subuh Demikian pula Mujahid berpendapat Bahwa yang dimaksud dengan Kata At-Tur Dalam ayat 63 Surah Al-Baqarah Ialah bukit Ialah bukit pada umumnya Sedangkan Ibn Abbas Berpendapat bahwa Yang dimaksudkan itu ialah Bukit Tursina Dan yang lain berpendapat Bahwa yang dimaksudkan itu ialah Bukit yang bertumbuh Tumbuhan Karena adanya perbedaan ini Maka ahli-ahli tafsir Dalam menafsirkan Ayat-ayat intasyabihat Lalu berpegang Kepada tafsiran Rasulullah S.A.W. Dan hadis Apabila mereka Tidak mendapatkan Hadis-hadis Maka Lalu beristihat sendiri Dengan berpedoman Kepada ayat-ayat yang lain Dan hadis-hadis yang ada Kadang-kadang Mereka juga berpedoman Kepada sejarah Terutama yang berhubungan Dengan ayat-ayat Yang mengenai Kisah-kisah orang terdahulu Pada mulanya Tafsir-tafsir itu Hanya mengenai Beberapa surat Atau kumpulan Tafsiran Beberapa ayat saja Barulah pada masa Pemerintahan ambasya Ada tafsir yang lengkap Meliputi seluruh Al-Quran Di antara ahli tafsir Pada periode pertama Ialah Sufyan bin Uyayna Wafat tahun 198 Hijrah Waki bin Jarrah Wafat tahun 198 Hijrah Ishak bin Rahawah Ishak bin Rahawai Wafat tahun 208 Hijrah Muqatil bin Sulaiman Al-Balhi Dan Al-Farroh Kemudian Ahli-ahli tafsir tersebut Mendasarkan Tafsir mereka Kepada Tafsir Ibn Abbas Tokoh-tokoh Yang termasyur Pada periode kedua Ialah Muhammad bin Jarir Aktobari Tafsirnya Dianggap Sebagai Tafsir yang besar Yang berdasarkan Mahhab Salaf Kemudian Diikuti oleh As-Sa'labi Dan Al-Wahidi Sesudah itu Barulah muncul Beberapa Ahli tafsir Yang memasukkan Kedalam Tafsirnya Perubahan-perubahan Mengenai Bermacam-macam ilmu Seperti Nahwu Fikih Usul fikih Ilmu kalam Balagoh Dan kisah-kisah D. Hadis Dan mustalah hadis Hadis mempunyai nilai Yang tinggi Sesudah Al-Quran Al-Karim Karena banyak Ayat-ayat Al-Quran Yang dikemukakan Secara umum Dan memerlukan Perincian Maka ayat-ayat itu Tidak dapat dipahami Maksudnya Dengan jelas Dan terperinci Kalau tidak berpedoman Kepada hadis-hadis Oleh karena itu Maka timbullah Keinginan para ulama Untuk membukukan Hadis-hadis Rasulullah S.A.W Apalagi setelah Ternyata Bahwa banyak sekali Hadis-hadis yang lemah Dan hadis-hadis yang palsu Pada mulanya Hadis itu Tidak dikumpulkan Seperti Al-Quran Al-Karim Karena banyak Ucapan-ucapan Rasulullah Yang maksudnya Melarang Membukukan hadis Darangan itu Antara lain Tersebut dalam hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Dan Abu Said Al-Khudri Imam Muslim Dari Abu Said Al-Khudri Yang berkata Rasulullah S.A.W Bersabda Janganlah Kamu tuliskan Ucapan-ucapanku Barang siapa Yang menuliskan Ucapanku Selain Al-Quran Hendaklah Dihapuskan Dan kamu Boleh meruayatkan Perkataan-perkataan ini Barang siapa Yang dengan Sengaja Berdusta terhadapku Maka Tempatnya adalah Neraka Baru pada Masa pemerintahan Omar bin Abdul Asyid Tahun 717 Sampai 720 Miladiyah Hadis-hadis ini Dibukukan Kemudian pada Masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur Dan putra-puteranya Para ulama Mengumpulkan Hadis-hadis Atas anjuran Khalifah-Khalifah Tersebut Di antara Tokoh-tokoh Yang termasyur Dalam Membukukan Hadis-hadis Ialah Al-Imam Malik Bin Anas Tahun 713 Sampai 789 Miladiyah Yang menyusun Al-Muattah Al-Imam Al-Bukhari Dan Al-Imam Muslim Yang membukukan Hadis-hadis Yang sohi Saja Al-Imam Ibn Hambal 781 Sampai 855 Miladiyah At-Turmuzi Abu Daud Ibn Majah Dan An-Nasai Karangan-karangan Mereka ini Dianggap Sebagai Induk Kitab-kitab Hadis Yang disusun Kemudian Ketika Ketika ternyata Ada hadis-hadis Palsu Yang diruayatkan Oleh orang-orang Yahudi Dan Sindik Maka Untuk Menyaring Mana hadis Yang sohi Dan mana Yang palsu Para ulama hadis Membuat Pedoman-pedoman Yang dapat Menerapkan Bahwa Sesuatu Hadis Yang sohi Atau lemah Atau palsu Umpamanya Dengan Memeriksa Pribadi-pribadi Yang mula-mula Meruayatkan Hadis tersebut Sampai Kepada Perawi Yang paling Akhir Pedoman-pedoman Itu disusun Menjadi Suatu ilmu Yang dinamakan Ilmu Mustalah Hadis C Fiki Dan Usufik Al-Quran Al-Karim Dan Hadis-hadis Menguraikan Masalah Pokok Secara Garis Besar Dan Tidak Mencakup Semua Masalah Yang timbul Kemudian Karena Masalah-masalah Itu Tidak Akan Habis-habisnya Sesuai Dengan Kemajuan Dalam Segala Lapangan Kehidupan Tentu Saja Ada Masalah Yang Baru Yang Belum Pernah Terjadi Di Masa Rasulullah Untuk Menetapkan Suatu Hukum Dalam Masalah Yang Baru Itu Para Ulama Beristihad Dengan Mendasarkan Istihad Mereka Itu Kepada Al-Quran Sunnah Dan Ijma' Dalam Beristihad Ini Ulama-ulama Hijaz Mengutamakan Hadis Sebagai Dasar Hukum Dan Pelopor Mereka Ialah Al-Imam Malik Bin Hanas Al-Imam Malik Bin Anas Tahun 713 Sampai 789 Miladiyah Sedangkan Ulama Irak Mengutamakan Perdoman Mereka Kepada Kiyas Dan Pelopor Mereka Ialah Abu Hanifah Tahun 699 Sampai 767 Miladiyah Sebabnya Maka Mereka Lebih Mengutamakan Kiyas Sebagai Perdoman Mereka Karena Hadis-hadis Banyak yang Lemah Dan Palsu Kemudian Setelah Ulama-ulama Bertemu Dan Berkumpul Dengan Ulama-ulama Irak Serta Dapat Diketahui Mana Hadis Yang Sohi Dan Mana Hadis Yang Lemah Dan Palsu Para Ulama Tersebut Sama-sama Mendasarkan Istiad Mereka Kepada Hadis Dan Apabila Tidak Terdapat Hadis Barulah Mereka Mendasarkan Istiad Itu Kepada Kiyas Akhirnya Timbulah Beberapa Mas'ad Yang Termasyur Yang Teranya Ialah Mas'ad Empat Yaitu Hanafi Maliki Syafi'i Dan Hambali Bagi Masing-masing Mas'ad Ini Ada Ulama-ulamanya Yang Terkenal Dalam Beristihat Untuk Menetapkan Suatu Hukum Haruslah Mengetahui Cara-cara Mengistimbatkan Untuk Mengambil Kesimpulan Mengenai Hukum Itu Dari Ayat-ayat Al-Quran Dan Hadis-hadis Cara-cara Ini Mula-mula Disusun Al-Imam Al-Imam Al-Syafi'i Tahun 757 Sampai 820 Meladiyah Dalam Kitabnya Yang Bernama Ar-Risalah Ilmu Ini Kemudian Dikenal Dengan Ilmu Usulfik Lalu Muncullah Beberapa Ulama Yang Melengkapi Dan Menyempurnakan Ilmu Ini Dengan Cara Yang Lebih Baik Persoalan Akidah Atau Keyakinan Di Masa Sahabat Dan Tabi'in Adalah Soal Yang Sudah Tetap Dan Jelas Berdasarkan Kepada Al-Quran Dan Sunnah Antara Mereka Tidak Ada Perselisi Pendapat Dalam Persoalan Ini Meskipun Di Dalam Al-Quran Terdapat Beberapa Ayat Yang Mutashabih Mereka Tidak Mempersoalkannya Karena Khawatir Bila Ayat-ayat Itu Dita'wilkan Menurut Pendapat Mereka Masing-masing Akan Membawa Kepada Perselisihan Dan Mungkin Menimbulkan Perpecahan Antara Mereka Sendiri Tetapi Setelah Agama Islam Dianud Oleh Umat-umat Yang Dahulunya Menganud Bermacam-macam Agama Dan Mahhab Mereka Tak Mau Menerima Sesuatu Akidah Kecuali Setelah Diperdebatkan Dan Diperbandingkan Dengan Akidah Mereka Yang Lama Maka Terpaksalah Ulama Islam Melayani Mereka Dengan Dalil-dalil Dan Hujjah-hujjah Sesuai Dengan Cara Mereka Berfikir Hal Ini Mendapatkan Sokongan Dan Bantuan Dari Khalifah-khalifah Diantaranya Khalifah Al-Mahdi Yang Mendorong Ulama Menulis Dan Menyusun Ilmu Kalam Akhirnya Dalam Ilmu Kalam Ini Timbullah Dua Golongan Yang Terbesar Golongan Pertama Ialah Golongan Al-Jama'ah Dan Golongan Kedua Ialah Golongan Mu'tasila Yang Berbeda Pendapat Dengan Golongan Yang Pertama Dalam Beberapa Masalah Golongan Yang Kedua Ini Dipropori Oleh Wasil Bin Atta Masab Ini Disokong Dan Dianud Oleh Pemimpin Pemimpin Pemerintahan Abbasiyah Kemudian Muncullah Abu Hassan Al-Ash'ari Lahir Dibawa Di Basro Lahir Di Basro Tahun 837 Miladiyah Wafat Di Bagdad Tahun 935 Miladiyah Yang Berusaha Mengkompromikan Masab Al-Jama'ah Dengan Masab Al-Muqtasilah Dan Dia Dapat Mengemukakan Suatu Masab Baru Yang Kemudian Dinamai Masab Al-Ash'ariah Masab Al-Ash'ariah Yaitu Tahap Kedua Dalam Sejarah Kehidupan Abu Hassan Al-Ash'ari Dimana Dalam Tahap Ketiga Hidupnya Beliau Berpegang Dengan Akidah As-salam Atau Para Sahabat Nabi Dan Imam Masab Yang Empat Sampai Beliau Meninggal Dunia Selain Dari Itu Ada Lagi Masab Yang Lain Seperti Masab Syiah Khawarid Ibadiyah Dan Lain Lain Tiga Sejarah Sebabnya Maka Ulama-ulama Islam Banyak Menulis Sejarah Karena Di Dalam Al-Quran Banyak Terdapat Kisah-kisah Orang-orang Yahudi Nasrani Sabi'in Dan Majusi Disamping Itu Ada Pula Terdapat Hal-hal Mengenai Kejadian-kejadian Yang Penting Dalam Islam Seperti Perperangan Badar Uhud Perdamaian Hudaybiyah Dan Lain-lain Kisah-kisah Mengenai Kejadian-kejadian Tersebut Terdapat Pula Dalam Hadis-hadis Nabi Akan Tetapi Yang Mula-mula Dipentingkan Oleh Pembahas-pembahas Dan Penyelidik-penyelidik Ialah Yang Mengenai Sejarah Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W. Sendiri Ada Punggi Antara Ahli-ahli Sejarah Ahli-ahli Sejarah Nabi Yang Termasyur Pada Periode Pertama Ialah Orwah Bin Zubair Wafat Tahun 92 Hijrah Kemudian Abang Bin Osman Bin Affan Wafat Tahun 105 Hijrah Wahab Bin Munabih Wafat Tahun 110 Hijrah Dan Syarah Bin Sa'ad Wafat Tahun 123 Hijrah Pada Periode Kedua Yang Termasyur Ialah Ibn Syihab Az-Zuhri Wafat Tahun 124 Hijrah Asim Bin Amr Bin Kotadah Wafat Tahun 130 Hijrah Dan Abdullah Bin Abu Bakar Wafat Tahun 125 Hijrah Sedangkan Pada Periode Ketiga Yang Termasyur Ialah Musa Bin Aqobah Wafat Tahun 141 Hijrah Muammar Bin Rashid Wafat Tahun 150 Hijrah Muhammad Bin Ishad Wafat Tahun 152 Hijrah Al-Wakidi Wafat Tahun 207 Hijrah Kemudian Barulah Muncul Ibnu Hisham Wafat Tahun 218 Hijrah Kejadian Kejadian Penting Dalam Islam Amat Dipentingkan Pula Oleh Ahli Ahli Sejarah Islam Karena Dalam Kejadian Kejadian Itu Banyak Bahan Bahan Yang Dapat Dijadikan Dasar Hukum Bagi Hubungan Antara Umat Islam Dengan Umat Lain Lainnya Kejadian Itu Misalnya Peperangan Peperangan Yang Terjadi Antara Kaum Muslim Sendiri Seperti Perang Jamal Dan Sifin Dan Peperangan Peperangan Yang Terjadi Antara Kaum Muslim Dengan Bangsa Bangsa Lain Seperti Dengan Bangsa Persia Romawi Afrika Utara Spanyol Dan Lain Lain Umpamanya Tindakan Tindakan Yang Diambil Oleh Umar Bin Khattab Di Negeri Negeri Yang Dikalahkan Mengenai Hubungan Dengan Ahli Sima Yaitu Orang Orang Yang Yang Berada Di Bawah Kekuasaan Kaum Muslim Peraturan Paja Peraturan Gajit Tentara Yang Kesemuanya Ada Dasarnya Dalam Al-Quran Dan Hadis Apalagi Perselisian Antara Sesama Muslim Kaum Antara Sesama Kaum Muslim Itu Telah Mengakibatkan Timbulnya Persoalan Persoalan Baru Seperti Soal Khilafah Yaitu Siapakah Yang Berhak Menjadi Khalifah Apakah Yang Berhak Itu Hanya Orang Kuraish Atau Hanya Keturunan Ali Ataukah Tiap-tiap Muslim Mempunyai Hak Untuk Menjadi Khalifah Karena Karena Itu Timbulah Masjab Syia Dan Khawarij Yang Masing-masing Menguatkan Pendiriannya Dengan Kejadian Kejadian Sejarah Sampai Di Dalam Kitab Hadis Sampai Di Dalam Kitab Hadis Sendiri Dapat Dijumpai Beberapa Pasal Yang Mengenai Soal-soal Sejarah Di Antaranya Pasal-fasal Mengenai Khilafah Syarat-syarat Orang Yang Patut Dijadikan Imam Yang Ditaati Pembantu Pembantu Iman Dan Keutamaan Keutamaan Para Sahabat Di Antara Penulis-penulis Sejarah Yang Termasyur Dalam Hal Ini Ialah Abu Mikhnab Bin Yahya Saif Saif Bin Umar Al-Kufi Ali Bin Muhammad Al-Madani Dan Zubair Bin Bakar Kemudian Barulah Timbul Penulisan Mengenai Sejarah Bansa-Bansa Yang Lain Seperti Persia Romawi Yunani India Afrika Spanyol Dan Sebagainya Sehingga Banyak Sekali Ahli-Ahli Sejarah Islam Bukan Saja Dari Orang-orang Arab Bahkan Banyak Pula Dari Bansa-Bansa Lain Yang Telah Memeluk Agama Islam Yang Termasyur Di Antara Mereka Ialah Muhammad Bin Jarir Aqtabari Pengarang Kitab Akbarul Rasul Walmulu Abu Hassan Ali Al-Mas'udi Pengarang Kitab Murud Az-Zahab Dan Ma'adinul Jauhar Murud Murud Zahab Dan Ma'adinul Jauhar Kemudian Ibnu Maskawai Pengarang Kitab Tajarib Umam Kemudian Ishaq Bin Yazid Ibnu Khalikan Kemudian Isuddin Ibdul Azir Kemudian Ibnu Khaldun Yang Terkenal Dengan Mukaddimah Empat Al-Hikmah Dan Filsafat Al-Hikmah Dan Filsafat Pada Pokoknya Mengandung Empat Macam Ilmu Yaitu Ilmu Mantik Ilmu Alam Ilmu Pasti Dan Ilmu Ketuhanan Termasuk Ilmu Alam Itu Ilmu Kimia Ilmu Kedokteran Farmasi Ilmu Hewan Dan Ilmu Pertanian Yang Termasuk Ilmu Pasti Ialah Berhitung Al-Jabar Ilmu Ukur Ilmu Mekanika Ilmu Falak Dan Geografi Termasuk Ilmu Ketuhanan Ialah Metafisika Yaitu Pembahasan Mengenai Pencipta Jiwa Jin Malaikat Dan Sebagainya Mereka 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 Mempelajari Ilmu Ilmu Tersebut Karena Dorongan Al-Qur'ani Yang Menganjurkan Supaya Mereka Menuntut Ilmu Dan Karena Di Dalamnya Terdapat Ayat-ayat Yang Berhubungan Dengan Ilmu Ilmu Tersebut Yang Mengenai Ilmu Falak Diantaranya Seperti Disebutkan Dalam Surah Kesepuluh Surah Yunus Ayat Yang Kelima Udzubillahim Al-Syaitan Al-Rajim Hual Lafih Ja'ala Syamsa Dia'an Wal Komaron Nuran Wa Qaddaruhu Manasilah Lita'alamu Adada Sinin Wal Hisab Ma Kholak Allahu Thalika Illa Bil Hak Yufassilul Ayat Likomi Ya'lamun Dialah Yang Menjadikan Matahari Bersinar Dan Bulan Bercahaya Dan Ditapkannya Manzilah Manzilah Atau Tempat Tempat Bagi Perjalanannya Supaya Kamu Mengetahui Bilangan Tahun Dan Perhitungan Allah Tidak Menciptakan Yang Demikian Itu Melainkan Dengan Hak Dia Menjelaskan Tanda Tanda Kebesarannya Kepada Orang Orang Yang Mengetahui Kemudian Di dalam Surah Ketiga Puluh Surah Yasin Ayat 38 Dan 40 A'udzubillahim Al-Syaitan Al-Rajim Yang Maha Perkasa Dan Maha Mengetahui Dan Telah Kami Tetapkan Bagi Bulan Mansilah Tempat Perjalanan Sehingga Setelah Dia Sampai Kemansilah Yang Terakhir Kembalilah Ia Sebagai Bentuk Tanda Tanda Tuhan Tidaklah Mungkin Bagi Matahari Mendapatkan Bulan Dan Malam Pun Tidak Dapat Mendahului Siang Dan Masing-masing Berdar Pada Garis Sedarnya Yang Mengenai Ilmu Hewan Seperti Disebut Di dalam Quran Surat 16 Surah An-Nahl Ayat 66 Dan Sesungguhnya Pada Binatang Ternak Itu Terdapat Pelajaran Bagimu Kami Memberimu Minum Dari Apa Daripada Apa Yang Berada Dalam Perutnya Berupa Susu Yang Bersih Antara Tahi Dan Darah Yang Mudah Ditelan Bagi Orang-orang Yang Hendak Meminumnya Yang Berkaitan Dengan Ilmu Tumbuh Tumbuhan Seperti Disebutkan Dalam Surah Yang Ketiga Belas Surah Ar-Rakdu Ayat Empat Auzubillahi Minasyaitan Ar-Rajim Wa Fil Ardi Kita'un Mutajawir Ratun Wajannatun Min A'nabin Wajar'un Wanakhilun Sinwanun Wagairu Sinwanin Yusko Bima'in Wahidin Wanufassilu Ba'doha Ala Badin Fil Ukul Inna Fi Thalika La'ayatin Likomi Ya'kilun Dan Dan Bumi Terdapat Bagian Bagian Yang Berdampingan Dan Kebun Kebun Anggur Tanaman Tanaman Dan Pohon Korma Yang Bercabang Dan Yang Tidak Bercabang Disirami Dengan Air Yang Sama Kami Melebihkan Sebahagian Tanaman Tanaman Itu Atas Sebahagian Yang Lain Tentang Rasa Dan Bentuknya Sesungguh Nyalah Pada Yang Demikian Terdapat Tanda Tanda Kekuasaan Allah Bagi Kaum Yang Berfikir Kemudian Yang Mengenai Ilmu Bumi Dan Ilmu Alam Seperti Disebutkan Dalam Surah Ke-50 Surah Ayat 7 Dan 8 Uth Uth Billahi Min Shaitan Rajim Wal Ardha Madad Naha Wa Al Qayna Fihar Ruasiyah Wa Ambat Fihar Min Kulli Sawjim Bahij Tapsirotan Wa Thikrah Likulli Abdin Munib Dan Kami Hamparkan Bumi Itu Dan Kami Letakkan Padanya Gunung Gunung Yang Kokoh Dan Kami Tumbuhkan Padanya Segala Macam Tanaman Yang Indah Dipandang Mata Untuk Menjadi Pengajaran Dan Peringatan Bagi Tiap Tiap Hamba Yang Kembali Mengingat Allah Kemudian Dalam Surah Yang Ketiga Puluh Surah Sabah Ayat 18 Auz Billahi Min Shaitan Rajim Waja'alna Bainahum Wabainal Qura Allati Barabna Fihah Qura Zahirotan Wa Quddarna Fihah Sayyrah Siru Fihah Layaliya Wa Ayyaman Aminin Dan Kami Jadikan Antara Mereka Dan Antara Negeri Negeri Yang Kami Limpahkan Berkat Kepadanya Beberapa Negeri Yang Berdekatan Dan Kami Tetapkan Antara Negeri Negeri Itu Jarak Jarak Perjalanan Berjalan Berjalan Yang Berkaitan Dengan Roh Seperti Disebutkan Dalam Surah Ke-17 Surah Al-Isra Ayat 85 Auz 91 Surah Al-Syams Ayat 7 Sampai 10 Auz Billahi Minasyaitan Ar-Rajim Wa Nafsin Wa Masawwaha Fa Alhamaha Fujuraha Wa Takwaha Kada Aflaha Man Saktaha Wa Kada Khabah Man Dassaha Dan Jiwa Serta Penyempurnaan Ciptaannya Maka Allah Mengilhamkan Kepada Jiwa Itu Jalan Jalan Kefasikan Dan Ketakwaannya Sesungguhnya Beruntunglah Orang-orang Yang Mencucikan Jiwa Itu Dan Sesungguhnya Merugilah Orang-orang Yang Mengotorinya Yang Mengenai Kodok Dan Kodar Disebutkan Dalam Surah Yang Ketiga Puh Lima Surah Fatir Ayat Sebelas Auz Billahi Minasyaitan Ar-Rajim Wallahu Khalakakum Min Turabin Summa Min Nutfatin Summa Ja'alakum Azwaja Wa Ma Tahmilu Min Unsa Wa La Tada'u Illa Bi'ilmih Wa Ma Yu'ammar Min Mu'ammar Wa La Yungkosu Min Umuri Illa Fi Kitab Inna Thalik Alallahu Yasir Dan Dan Allah Dan Allah Menciptakan Kamu Dari Tanah Kemudian Dari Air Mani Kemudian Dia Menjadikan Kamu Berpasangan Laki-laki Dan Perempuan Dan Tidak Ada Seorang Perempuan Yang Mengandung Dan Tidak Pula Melahirkan Melainkan Dengan Pengetahuannya Dan Tidak Dipanjangkan Umur Seseorang Yang Berumur Panjang Dan Tidak Pula Dikurangi Umurnya Melainkan Sudah Ditetapkan Dalam Kitab Law Mahfud Sesungguhnya Yang demikian Itu Bagi Allah Adalah Mudah Karena Ilmu-ilmu Yang Dimiliki Oleh Kau Muslimin Tentang Hal-hal Tersebut Di Atas Belum Lengkap Maka Mereka Memulai Usahanya Dengan Cara Menterjemahkan Buku-buku Dari Bahasa Asing Adapun Usaha Penterjemahan Ini Telah Dimulai Sejak Bani Umayyah Tahun 661 Sampai 750 Miladiyah Dan Digiatkan Di Masa Pemerintahan Abbasiyah Tahun 749 Sampai 1258 Miladiyah Yang Didorong Pula Oleh Khalifah Khalifah Abu Jafar Al-Mansur Tahun 754 Sampai 775 Miladiyah Telah Mendatangkan Ahli-Ahli Tarjamah Yang Menerjemahkan Kitab-Kitab Kedokteran Ilmu Falak Dan Ilmu Pemerintahan Dari Bahasa-bahasa Yunani Persia Dan India Di Masa Khalifah Ma'amun 813 Sampai 817 Miladiyah Aktivitas Ini Bertambah Maju Dan Beliau Mengirim Suatu Rombongan Ahli Tarjamah Ke Roma Seperti Al-Batrik Salm Kemudian Pemimpin Baitul Hikmah Al-Hajjad Bin Mator Dan Hunain Bin Ishad Disana Mereka Memilih Buku-buku Ilmu Pengetahuan Yang Belum Dipunyai Oleh Umat Islam Dan Membawanya Ke Bagdad Untuk Diterjemahkan Diteliti Dan Dibahas Sedalam-dalamnya Belum Sampai Satu Abad Berdirinya Pemerintahan Abbasiyah Ulama-ulama Islam Telah Memiliki Ilmu Tersebut Dan Lahirlah Di antara Mereka Ahli Ali Al-Hikmah Dan Falsafah Yang Tidak Kurang Nilainya Dari Ahli Ali Filsafat Yunani Di antaranya Abu Yusuf Ya'qub Bin Ishab Bin As-Sobak Al-Kindi Kemudian Ahmad Bin Tayyib As-Saraqsi Kemudian Muhammad Bin Musa Ahmad Bin Musa Al-Hasan Bin Musa Yang Termasyur Dalam Ilmu Pasti Dan Muhammad Bin Musa Al-Khwarizmi Penemu Ilmu Al-Jabar Sesudah Gerakan Terjemah Dan Penelitian Ini Barulah Datang Masa Penyempurnaan Penyusunan Dan Penemuan Sendiri Tokoh-tokoh Yang Terkenal Dalam Hal Ini Ialah Abu Nasr Muhammad Bin Tarkan Tarkan Al-Farabi Atau Al-Panabius Wafat Tahun 1961 Meladiyah Kemudian Pencipta Alat Musik Yang Dinamai Al-Qunun Yang Kemudian Ditiru Oleh Orang Barat Dengan Nama Piano Abu Bakar Muhammad Bin Sakarya Ar-Razi Wafat Tahun 311 Hijriah Ahli Ilmu Kedokteran Dan Kimia Syekh Abu Ali Al-Hussein Bin Sina Atau Afisena 980 Sampai 1037 Meladiyah Kemudian Abu Raihan Ahmad Bin Muhammad Al-Bairuni Wafat Tahun 430 Hijrah Ahli Ilmu Falak Dan Ilmu Bumi Alam Di antara Tokoh-tokoh Di antara Tokoh-tokoh Yang Termasyur Di kerajaan Fatimiyah Di Mesir Ialah Ibnu Yunus Dalam Ilmu Falak Dan Ilmu Alam Dan Ibnu Ridwan Dalam Ilmu Kedokteran Dan Di antara Tokoh-tokoh Yang Termasyur Di Ispanol Ialah Abu Walid Al-Qadi Ahmad Ibn Rus Atau Aferros Tahun 1126 1000 Sampai 1198 Meladiyah Dan Abul Qasim Az-Zahwaj Abul Qasim Az-Zahwari Abul Qasim Az-Zahrohi Para ulama tersebut Telah mengarang ratusan buku Dalam bahasa Arab Yang kemudian Diterjemahkan oleh orang barat Kedalam bahasa mereka Orang barat Yang pada waktu itu Masih terbelakang Dalam lapangan ilmu pengetahuan Terpaksa mempelajari Bahasa Arab Supaya dapat Menerjemahkan Bermacam-macam buku Yang dikarang Oleh para ulama Islam Mereka datang ke Spanyol Dari Italia Perancis Jerman Dan Inggris Sengaja Untuk belajar Dan menerjemah Setelah mereka Puas Barulah mereka Kembali ke negerinya Masing-masing Lalu mereka Menderikan sekolah-sekolah Untuk mengembangkan Ilmu yang didapatnya Maka berduyun-duyunlah Orang memasuki Sekolah-sekolah itu Dan dengan demikian Berkembanglah Ilmu tersebut Di kalangan mereka Jasa ulama Islam ini Memang diakui oleh Orang barat sendiri Mereka mengatakan bahwa Islam itu adalah Ibarat jembatan Yang menghubungkan Antara kemajuan Eropa Di masa dahulu Di masa dahulu kala Dengan kemajuan Eropa Di masa sekarang Dari urayan-urayan di atas Nyatalah bahwa Kegiatan-kegiatan Para ulama Islam Dalam berbagai bidang Ilmu pengetahuan Baik agama Maupun umum Adalah Karena 1. Al-Quran sendiri Menganjurkan Supaya manusia Memperdalam pengetahuhannya Dalam pelbagai ilmu pengetahuan 2. Ayat-ayat Al-Quran Banyak menyinggung Persoalan-persoalan ilmiah Walaupun secara garis Besarnya saja Karena itu Para ulama Ingin membuktikan Kebenaran ayat-ayat itu Dengan menyelidikinya Secara mendalam 3. Rasa tanggung jawab Para ulama Terhadap Pemeliharaan Penyiaran Al-Quran Mendorong mereka Untuk menciptakan Dan menyusun Ilmu bahasa Arab Dan bermacam-macam Ilmu Yang berhubungan Dengan hal itu Demikian Para sobat Al-Haku TV Penyampaian materi Pada bab Yang kelima Dari Muqaddimah Al-Quran Al-Karim Dan terjemahannya Yang diterbitkan oleh Depak Republik Indonesia Mudah-mudahan Bermanfaat Lebih kurangnya Mohon dimaafkan Bilai Taufiq Walih Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih